Perhatikan gambar di depan ini, ini sebuah lingkaran yang mari kita telah ah lebih dahulu. Nah, ini adalah sebuah lingkaran dengan pusatnya itu P. Kemudian, di sini ada titik-titik, ada titik Ki, ada titik A, ada titik B, dan juga ada titik R. Nah, P ini adalah pusat lingkaran. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa sudut APB, ya, sudut APB itu menghadap kepada busur AB. Kemudian, sudut AKIB juga menghadap kepada busur AB. Dan lagi, sudut ARB juga menghadap busur AB juga. Nah, hanya perbedaannya adalah bahwa sudut APB itu titik P-nya itu berada di pusat lingkaran. Kemudian, sudut AKIB itu titik Ki-nya berada di busur lingkaran, bukan di pusat lingkaran. Kemudian, demikian juga dengan titik R yang ada pada sudut ARB, ini juga berada di busur lingkaran di sini. Nah, sekarang ada ketentuan sebagai berikut, bahwa besar sudut, nah ini, kita ulang, APB itu disebut sudut pusat. Karena titik P-nya, titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Kemudian, sudut AKIB itu disebut sudut keliling, karena titik sudutnya, yaitu titik Ki, berada di busur lingkaran, di keliling lingkaran. Demikian pula dengan sudut ARB. Titik R-nya juga berada di busur lingkaran, di lingkaran, ya, di lingkaran. Nah, ini ada ketentuan yang mengatakan bahwa sudut pusat ini besarnya sama dengan busur yang dihadapi oleh sudut P ini, yaitu sama dengan busur AB. Besarnya sama. Jadi, sudut pusat itu besarnya sama dengan besar busur yang dihadapi oleh sudut P ini, yaitu busur AB. Nah, sedangkan sudut keliling ini, AKIB yang ini, yang juga sama-sama menghadap kepada busur AB, itu besarnya setengah dari busur yang dihadapi. Demikian juga dengan sudut ARB. Sudut R-nya ini, juga besarnya setengah dari sudut yang, dari busur yang dihadapi, yaitu busur AB. Jadi, kalau begitu, sudut APB yang ini, ya, itu besarnya dua kali sudut AKIB. Sudut ini, dua kali. Kemudian juga, sudut ARB, oleh karena dia menghadapi busur yang sama, busur AB, maka sudut ARB ini pun besarnya setengah dari busur yang dihadapi. Nah, sehingga kalau begitu, besar sudut KIB yang ini, itu dua kali besar, eh, setengah dari busur AB atau setengah dari sudut P yang ini. Sedangkan, demikian juga dengan sudut ARB yang sudut ini, besarnya itu setengah dari sudut APB dari sudut ini. Karena ketiga titik sudut ini, KI, P, dan R itu sama-sama menghadap kepada busur AB. Oke, perbedaannya sekali lagi, bahwa KI dan R itu ada di keliling lingkaran, sedangkan P itu di pusat lingkaran. Nah, jadi kalau begitu, kita sekarang sudah mulai bisa menghitung sebagai berikut. Menghitung sebagai berikut. Jika, jika besar sudut APB itu sama dengan 70 derajat, maka besar sudut APB itu setengah dari sudut APB. yaitu setengah dari 70 derajat. Yang ini sama dengan 35 derajat. Demikian juga dengan sudut ARB. Sudut ARB. Sudut ARB ini pun karena menghadap kepada busur AB, yang busur AB itu sudut P-nya adalah 70 derajat. Ini pun besarnya adalah setengah dari 70 derajat. 70 derajat, yaitu 35 derajat. Jadi kalau begitu, sudut APB, sudut AQB maksudnya ya, sudut AQB itu sama dengan sudut ARB, sama dengan sudut ARB, begitu. Yang ini sama dengan 35 derajat. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.